Kita beralih ke berita kuliner. Selain dikenal sebagai sentra penghasil buah pisang, Kabupaten Lumajang juga dikenal sebagai penghasil buah nangka. Namun nangka dari Lumajang ini memiliki rasa dan aroma tersendiri. Namanya nangka salad. Bagaimana sensasi rasa nangka asli Rabu Yoso ini? Berikut iputannya. Mista, warga dusun Kapuran, desa Meninjo, kejamatan Ranuyo, Solumajang ini hampir setiap hari dibantu empat tetangganya memanen nangka salad miliknya yang sudah matang. Iya, saat ini buah nangka salad sedang memasuki panen raya. Dalam sehari, Mista bisa memanen 200 buah nangka salad dari kebunnya. Kalau sekarang ini kan di Ranuyo Yoso itu yang dijari orang-orang ya nangka merah. Namanya nangka merah itu nangka salad itu. Ada tiga jenis. Nangka salad, nangka malan, nangka bubu. Selain manis, nangka salad ini memiliki daging yang cukup tebal. Meski tebal, tekstur dagingnya empuk dan renyah saat dimakan sehingga membuat lidah menikmatnya ketagihan. Istimewanya lagi, nangka salad ditanam tanpa menggunakan pupuk kimia sehingga sangat alami. Yakin nangka itu kan salah satu buahan yang tidak digunakan mungkin pupuk, pasti sudah lebih alami, lebih organik. Tidak ada di mana masyarakat di Ranuyo Yoso itu yang memupuk nangka. Saya yakin itu baik untuk usia. Kecamatan Ranuyo Yoso memang dikenal sebagai penghasil nangka salad. Hampir setiap sudut lahan dan pekarangan rumah warga, tanaman nangka ini tumbuh subur. Saat penen raya seperti ini, selain dijual ke luar kota, biasanya nangka salad juga dijual ke pasar buah Ranuyo Yoso dengan harga yang cukup murah antara Rp30.000 hingga Rp50.000 per buahnya. Nur Hadi Wijaksono, Lumajang